Kemudian jawaban yang kedua, bahwa ayat ini bukan dalil oleh yang membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua, kalau benar mereka akhirnya membangun masjid, itu gak ada dalilnya. Yang menunjukkan betul-betul mereka membangun masjid. Gak ada di luar ya. Karena apa? Orang keadaan tujuh, tadi tujuh pemuda sabun kahnisnya nanti ketahui, ada yang bilang mereka menghilang setelah ketahuan, ada yang bilang mereka digubur di dalam gua tersebut, ada yang bilang mereka pergi entah kemana, yang jelas gak ada riwayat yang valid. Iya, gak ada. Gak ada sanatnya, gak ada yang sahi. Iya. Nah makanya jemaah Al-Fatihamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya, kata di Rahman Adul Siratimahullah jangan mengamalkan riwayat-riwayat yang belum jelas keselihannya kemudian mana menolak hadis-hadis Nabi yang sudah sangat jelas keselihannya yang banyak potawatir, riwayat-riwayat yang melarang membangun masjid di atas kuburan sering Nabi yang mengatakan Allah menangat Yahudi dan Nasrani karena apa? karena kebiasaan mereka membangun masjid di atas kuburan para Nabi dan orang-orang sahih Nabi juga melarang Salat menghadap ke kubur ya nah Nabi juga Nabi juga ingatkan bahwa kuburan itu bukan tepat untuk baca kurma bukan tepat untuk sholat bukan tepat untuk ibadah nah ini masa hadis-hadis yang sudah jelas keselihannya ditolak cuma karena riwayat yang tak sabul kami yang belum jelas keselihannya gitu ya nah nah jadi dia merahmukumullah jangan sampai orang itu bergadil dengan ayat yang ayat itu termasuk ayat mutasyabihat kemudian akhirnya dia menolak banyak hadis hadis yang sefi nah ini kan termasuk ayat mutasyabihat terus dia tidak mau menolak kepada hadis-hadis yang menjelaskan serangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah nah ini alasan yang kedua berarti dia mendalikan mereka kemudian yang ketiga kalau benar mereka meninggal di tempat gua itu ya ternyata juga ada dari gua yang asalnya menjadi tempat persembunyian mereka tidak terus dibantu masjid tidak terrealisasi itu ya karena buang ilayah Bapak-Bapak Allah di dalam yang tadi mereka mengatakan kami pasti akan mendirikan masjid ya berarti kalau gitu harusnya masjidnya ada di gunung ya kan karena gua itu di gunung ya berarti di gunung nah dan berada di negara sekitaran situ harusnya bisa diketahui ternyata tidak gak tahu di mana keberadaannya ya sampai sekarang para ahli yang memperkenalitian di mana sih dua sabun kahpi ya lakuin lah mungkin kalau ketahuan bahwa udah jadi tempat ceramah itu diunjungi banyak orang ya ada faq must Prague tapeople ya kau